Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang A. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 411 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum wajib menetapkan secara nasional hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil pemilihan umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 92 ayat 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 218-PL.0.8.08-BA-05-2024 tanggal 20 Maret 2024. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.